Intro Perkembangan industri fashion di Indonesia tampak begitu pesat diikuti oleh kebutuhan masyarakat urban akan gaya hidup yang semakin meningkat Sayangnya, pandemi COVID-19 muncul meluluh lantakan perekonomian negeri Bagi saya, bertahan di tengah pandemi itu memang sulit Apalagi kita bergerak di industri fashion Tapi dari kekhawatiran yang ada, kami dapat bangkit dan terus bertahan Apalagi dengan adanya penjaminan kredit usaha rakyat Ini membuat saya sangat bersyukur bisa terbantu dalam pemulihan ekonomi perusahaan Jam Kerindo membantu memberikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank bagi pelaku UMKM Dengan suku bunga yang kompetitif, Jam Kerindo dapat menjadi solusi penjaminan modal usaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Amma Ba'dah Kawan akurat yang dimuliakan Allah Bulan Ramadan adalah bulan panin ibadah bagi umat Islam Artinya, pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah menganjurkan sejumlah amal ibadah, sejumlah kesunahan Bagi umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas amal ibadah pada bulan ini Dengan berlipat-lipat ganda Maka tidak heran ketika pada bulan Ramadan ada banyak sekali ibadah Mulai dari Tadarus Al-Quran, ada yang bersedekat takjil ketika menjelang maghrib Ada yang rajin sholat jama'ah, beriktikaf, kemudian juga sholat tarawih dan lain sebagainya Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mengamalkan amal sunnah Satu amal sunnah pada bulan Ramadan Allah akan membalasnya dengan pahala sebesar satu kali ibadah fardu Dan barang siapa melakukan amal fardu pada bulan Ramadan Allah akan membalasnya sebanyak 70 kali lipat ibadah fardu Hadis ini menjadi motivasi bagi umat Islam Untuk berlomba-lomba, untuk berkompetisi, beribadah, berburu pahala pada bulan Ramadan Hanya saja kadang kita menjumpai sebagian orang yang sibuk beribadah Tapi dia kadang mengabaikan aspek sosialnya Saya kadang menjumpai di desa Pernah menjumpai pada musolah Tadarus Al-Quran sampai larut malam Menggunakan pengeras suara dengan volume yang tidak dikondisikan Akhirnya apa? Mengganggu orang sekitar yang sedang istirahat Memang Tadarus merupakan salah satu anjuran, kesunahan yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan Makanya kemudian Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran Tapi kalau ibadah ini, Tadarus ini tidak dikelola dengan baik Kayak misalkan menggunakan pengeras suara Di tengah malam hari ketika orang beristirahat Dengan volume yang tidak dikendalikan Ini akan mengganggu orang lain Akan mengganggu masyarakat Makanya Tadarus boleh, harus disunakan Tapi harus dikondisikan penggunaan pengeras suaranya Artinya apa? Ibadah harus tetap memperhatikan lingkungan sekitar Memperhatikan aspek sosial Sahabat akurat, kawan akurat Kasus ibadah tidak ramah sosial tidak hanya terjadi dalam bertadarus Al-Quran Tetapi yang kita jumpai kadang juga terjadi dalam sholat tarawih Ketika bulan puasa Ada saja imam sholat tarawih Yang durasi tarawihnya terlalu lama Ada juga yang tarawihnya terlalu cepat Sehingga mengabaikan tumak ninah Padahal tumak ninah itu adalah rukun sholat Kalau rukun sholatnya tertinggal, terlewat maka tidak sah sholatnya Ada lagi yang sholatnya lama banget Akhirnya apa? Makmumnya pada kabur Baru satu hari, dua hari Karena terawihnya terlalu lama Sudah terawihnya 20 rokaat Bacaan suratnya panjang-panjang Memang ada anjuran dari Rasulullah Kita untuk menghatamkan bacaan Al-Quran Ketika tarawih Dari hari pertama sampai akhir Ramadan Jadi begitu akhir Ramadan Khatam 30 juz Tetapi Ini berlaku apabila masyarakatnya setuju Kalau masyarakatnya tidak setuju Ini akan memberatkan Jika masyarakat tidak ikut terawih Malah kapok ikut terawih Oleh karena itu Pernah ada kisah Ada orang mengadu kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Mulai sekarang nih Mulai sekarang Rasulullah Saya gak mau ikut lagi sholat jamaah Sejak isa ini Besok subuh Saya gak mau ikut jamaah Sholat jamaah lagi Gak mau ikut Rasulullah Rasulullah kaget Emang kenapa? Emang kenapa? Orang itu menjawab Tadi saya jamaah isa Sama sifulan Pas dia jadi imam itu Ternyata bacanya panjang-panjang Sehingga Makmumnya pada kecapean Sementara makmumnya Banyak yang siangnya Bekerja berat Akhirnya begitu malam sudah capek Pas ikut jamaah isa imamnya Durasinya panjang Dia kapok Katanya saya gak mau ikut sholat jamaah lagi Oleh Rasulullah Akhirnya Rasulullah marah Dalam riwayat disebutkan Saya tidak pernah melihat Rasulullah semarah ini Katanya Bukan marah kepada orang yang gak mau jamaah tadi Tapi marah kepada imam yang tidak bijak tadi Kata Rasulullah Setelah kejadian itu Rasulullah kemudian mengumumkan kepada masyarakat Ya ayuhannas Siapapun yang menjadi imam sholat Siapapun yang menjadi imam sholat Tolong Bersikaplah bijak Kalau melihat makmumnya tidak kuat sholat lama Karena banyak orang yang sudah capek habis pekerja Katanya Rasulullah Fainna fihim alkabir Karena kita gak tahu Di antara makmum kita itu barangkali ada alkabir Orang yang sudah tua rentah Orang yang sudah lemah Atau orang yang punya kepentingan yang harus diselesaikan setelah ini Ya baik itu saja Mari jadikan momen Ramadan Sebagai event untuk berburu pahala Berlomba-lomba beribadah Tetapi ingat Ibadah yang kita lakukan jangan sampai Mengganggu kenyamanan sosial Mari jadikan Ramadan Sebagai momen untuk menempat diri Sebagai pribadi Yang soleh secara ritual Dan soleh secara sosial Sekian Allahul muwafiq ilhafamil tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton